Saya sudah pengajar dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Pada video kali ini saya akan sharing alasan kenapa saya menjadi guru. Alasan pertama karena menjadi guru itu adalah guru profesi yang mulia. Guru merupakan pekerjaan mulia karena dari itu guru memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak didiknya. Guru mengajarkan apa yang belum mereka ketahui menjadikan mereka tahu. Guru juga mengajarkan dari mereka yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Guru mengajarkan mereka mengenalkan huruf agar mereka bisa berhitung karena guru adalah jendela dunia bagi anak-anak didiknya. Guru membantu dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar, masalah pribadi, dan sosial. Juga mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan-kegiatan kreatif di berbagai bidang ilmu. Guru mengarahkan kepada peserta didiknya agar dapat mengikuti apa yang diperintahkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, guru juga mendidik anak-anak didiknya untuk menjadi generasi yang cerdas dan juga berakhlak. Memiliki budi pekerti dan juga memiliki sikap sopan santun. Karena pada dasarnya anak yang cerdas juga harus memiliki ahlak yang mulia. Guru memberikan petunjuk kepada anak-anak didiknya dengan memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Guru juga menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh guru menjadi contoh bagi anak-anak didiknya. Alasan kedua menjadi guru adalah karena jam kerjanya fleksibel. Menjadi guru itu sangat menyenangkan, karena guru itu jam kerjanya sangat fleksibel. Jadi saat guru tidak ada jam mengajar, dia bisa mencari pekerjaan tambahan di luar jam mengajarnya. Guru juga bisa bekerja kapan saja dan dimana saja, karena guru bisa bekerja di dalam kelas maupun di luar kelas untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para peserta didiknya. Mampu bekerja di luar jam mengajar, karena setelah guru mengajar, dia juga bisa melanjutkan pekerjaan rumahnya sebagai ibu dan juga melakukan hal-hal lain di luar jam mengajarnya. Aku mampu menjadi apapun di luar jam bekerjanya, karena guru bisa menjadi pelatih upacara, pelatih pramuka, pelatih seni, pelatih olahraga, dan lain-lainnya, karena guru berjiwa profesional. Aku bangga menjadi guru. Mari belajar mencintai profesi guru. Siswa hebat terlahir dari guru hebat yang mencintai dan menjalani profesinya dengan sepenuh hati.